Jangan lupa like, subscribe dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Sang ibu buka suara, bongkar penyebab Medinezen konsumsi obat hingga harapannya pada Lukman Azari Dikutip dari tribunews.com Jakarta Sejak ditangkap akhir Desember 2019 silam, Medinezen akhirnya dijenguk keluarganya Namun, belum terlihat Lukman Azari sang suami, kemanakah dia? Sang mertua sampaikan harapannya Hanya terlihat di bunda dari Medinezen Tien wartini menjenguk putrinya di ditres narkoba Polda Metro Jaya Ketika ditanya perlihatan keberadaan Lukman Azari Tien meminta anak menantunya tersebut terus mendoakan putrinya yang tengah mendekam di tahanan Kabarnya saat ini Lukman Azari tengah menjalani ibadah umroh Sehingga tak bisa membesuk istrinya di ditres narkoba Polda Metro Jaya Karena doa adalah senjata orang muslim Saya minta beliau berdoa yang banyak Kata Tien wartini saat ditemui di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Gak apa-apa ada ibu, ada ayah yang menampingi Lanjutnya Sang ibu yakin bahwa putrinya Medinezen adalah orang yang baik dan tidak mungkin terjerat narkoba Kami yakin dan Medine emang baik bagi kami Beliau sangat sayang sama keluarga, sama orang lain juga baik, ucapannya Saat Tribun News mencoba menghubungi Riko, manajer Rahma dan Sarah Azari Ia mengaku tak mendengar kabar apapun soal Lukman Azari Ia kembali mendekaskan bahwa dirinya hanya menjadi manajer dari dua adik perempuan Ayu Azari itu Saya enggak pegang Lukman, hanya pegang Sarah dan Rahma Katanya kepada Tribun News lewat pesan singkat Kamis 2 Januari 2020 Saat ditanya apakah keluarga Azari memberikan tangkapan terkait kasus Medinezen Riko menjawab singkat Saya tidak tahu, terima kasih Katanya Medinezen sebelumnya ditangkap di sebuah rumah sakit di Kwasar Lebakbulus, Jakarta Selatan Penangkapannya merupakan hasil pengembangan kasus narkotika adik Ayu Azari Ibra Azari Beberapa hari lalu Medinezen ditetapkan sebagai tersangka usai urinya positif mengadung amfetamin Orang-orang terdekat Medine mengatakan bahwa yang dikonsumsi Medine hanya obat happy faith Hanya obat happy faith anjuran dari dokter Dikatakan keluarga statak rabat Medinezen Selebgram kenamaan tersebut mengonsumsi happy faith untuk keperluan pengobatan penyakit mental yang tengah menyerang Medinezen Ibu Medinezen, Tien Wartini mengatakan Putrinya sudah sekiranya 4 bulan mengonsumsi obat Hal tersebut karena Medinezen mengidap sakit bipolar dan harus banyak istirahat Ia juga mengatakan putrinya terlalu banyak pikiran selama ini Dia sudah minum obat 3-4 bulan Kata Tien Wartini Dia sering capek, banyak pikiran juga Jadi harus minum obat karena ada sakit bipolar juga Ujarnya Ibu Medine berharap putrinya bisa segera keluar dari tahanan Polda Metrujaya Agar bisa bertemu dengan putranya yang masih balita Pintah doanya agar segera kumpul bersama putranya terutama yang bayi baru berusia 3 bulan Medinezen diamankan kepolisian Polda Metrujaya pada 28 Desember 2019 Saat diperiksa urinya Medine terbukti positif narkoba Medinezen dikenal sebagai pengusaha sukses Di usia yang masih terbilang muda Ia berhasil mengembangkan usaha di berbagai bidang Seperti travel agent, property, fashion, kuliner hingga klinik kecantikan Dalam bisnis kecantikan Medinezen dikenal memiliki bisnis kecantikan bernama MD Glowing Clinic Klinik kecantikan ini pun sudah tersebar di banyak kota Bahkan di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa Tak hanya klinik kecantikan Bedine juga memiliki usaha kosmetik yakni MD Cosmetic